Terima kasih Sifat orang-orang yang bertakwa Kalau mereka marah, mereka memaafkan Ini sifat orang-orang yang beriman Kemudianlah ayat yang lain Kata Allah SWT Kata Allah SWT Bersegeralah kalian Menuju Ambulan Allah SWT Dan menuju surga Allah Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa Siapakah orang-orang bertakwa Yang Allah siapkan surga bagi mereka Kata Allah SWT Yaitu orang-orang Yang mereka berinfak Dalam kondisi lapang Dalam kondisi surat mereka juga berinfak Dan orang-orang yang meredam amarah Dan orang-orang yang memaafkan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Perhatikan alamat ini Allah SWT memberi Tiga predikat bagi orang yang meredam amarah Yang pertama Allah menyatakan mereka penghuni surga Penghuni surga Jadi Segeralah kalian menuju surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Berarti mereka penghuni surga Yang kedua kata Allah Mereka orang-orang yang bertakwa Mereka orang yang bertakwa Yang ketiga Allah tutup Ayatnya dengan mengatakan Allah mencintai orang-orang yang ihsan Berarti tiga predikat mereka dapatkan Yaitu mereka penghuni surga Mereka orang yang bertakwa Dan mereka orang-orang yang ihsan Dan telah kita bahas pada pertemuan lalu Bahwasannya derajat ihsan Lebih tinggi daripada derajat Islam dan iman Islam, iman berapa? Ihsan Menunjukkan mereka ini Orang-orang yang mulia Siapa tadi? Orang-orang yang memiliki Tiga sifat Yaitu diantaranya Mereka senantiasa berinfak Dalam kondisi lapang mereka berinfak Dalam kondisi sulit mereka berinfak Bisa jadi infak mereka lebih sedikit Tapi mereka tetap berinfak Kemudian Orang-orang yang meredam amarah Dan orang-orang yang memaafkan orang lain Tetapi kalau dia didolimi Dia maafkan Kenapa? Sampai mendapatkan tiga predikat ini Penghuni surga Bertakwa Dan orang ihsan Karena Tidak mudah melakukan tiga perkara ini Kalau orang berinfak dalam kondisi lapang Banyak yang bisa Tapi berinfak dalam kondisi sulit Tidak semua orang bisa Meredam amarah Padahal dia mampu untuk melampiaskan Tidak semua orang bisa Apalagi maafkan orang lain Setelah dia didolimi Dia mampu untuk membalas Tapi dia tidak Membalas dan dia maafkan Maka ini Tidak gampang Dan ini merupakan kebiasaan mereka Kebiasaan mereka Jadi sifat tiga sifat ini Benar-benar terpatri dalam diri mereka Sehingga mereka senantiasa Berinfak dalam kondisi lapang Mumpun sulit Mereka senantiasa meredam amarah Dan mereka senantiasa maafkan Orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!